Kitab Masmur, Pasal 60 Doa Mohon Kemenangan Ditulis oleh Daud pada waktu ia berperang melawan Syria. Ia tidak tahu bagaimana peperangan itu akan berakhir. Ketika itu, Yoab, Panglima Angkatan Perangnya, membunuh 12.000 orang Edom di Lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami dan mematahkan pertahanan kami. Engkau telah murka dan meninggalkan kami. Tuhan, kembalikan kami ke dalam kasih-Mu. Engkau telah membuat bangsa ini gemetar ketakutan. Engkau telah mencerai berekanya. Tuhan, sekarang pulihkanlah bangsa yang telah digunjangkan sampai ke dasarnya ini. Engkau telah berlaku keras terhadap kami dan membuat kami sempoyongan karena pukulan-Mu. Tetapi Engkau telah memberikan kepada kami sebuah panji untuk mempersatukan kami. Semua orang yang berpegang pada kebenaran akan berhimpun di bawahnya. Maka Engkau dapat membebaskan umatmu yang kau kasihi. Pakailah tangan kananmu yang kuat untuk menyelamatkan kami. Allah telah berjanji akan menolong kami. Ia telah menjanjikannya demi kekudusannya. Tidaklah mengherankan kalau aku bersukaria. Sihem, Sukot, Gilead, dan Manasheh masih tetap milikku, katanya. Yehuda akan terus menghasilkan raja-raja, dan Efraim menghasilkan pahlawan-pahlawan yang besar. Moab akan menjadi hambaku yang hina, dan Edom akan menjadi budakku. Aku akan bersorak-sorai karena kemenangan atas orang Filistin. Siapakah yang akan memimpin aku untuk mengalahkan kota-kota Edom yang kuat berkasa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Dia yang telah membuang kami dengan menyerahkan kami kepada musuh-musuh kami. Ya Tuhan, tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami, karena pertolongan manusia sia-sia saja. Dengan Allah kami akan melakukan hal-hal yang besar karena Dialah yang akan menginjak-injak musuh-musuh kami.